Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai soal yang berkaitan dengan persamaan gerak rotasi dan hubungan roda-roda Kita langsung saja ke soalnya ya Yang pertama kita lihat soalnya ada sebuah benda berotasi dengan kecepatan anguler Omega sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat minus 4 Kita tuliskan di sini persamaannya Omega sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat minus 4 Dengan Omega dalam radian persekon Percepatan anguler tersebut saat T sama dengan 3 Jadi pada saat T sama dengan 3 sekon Yang ditanya adalah percepatan anguler Alfanya berapa dalam radian persekon kuadrat Ingat mengenai materi turunan ya diferensial Kita tuliskan dulu percepatan anguler Percepatan anguler itu didefinisikan sebagai turunan terhadap waktu D per DT dari Omega Maka besarnya Alpha Ini rumusnya dulu ya Jadi Alpha itu sama dengan D per DT D per DT ini operator untuk turunan Dikali Omega Maka Alpha sama dengan D per DT dari nilai Omega ini persamaan Omega Nah ini persamaan Omega Omega sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat minus 4T Kita substitusikan persamaan ini ke operator diferensialnya ya Jadi kita tuliskan disini T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat minus 4 Kurung siku gitu Maka nilai Alpha sama dengan D per DT Ini maksudnya adalah menurunkan pangkatnya 1 kali Jadi kita tulis dulu ya T pangkat 3 itu menjadi 3T yang 3nya jadi 2 Ditambah 2 ini pangkat 2 ini turun ke bawah ya 2 dikali 2 Ya nilai ini 2 Dikali T Angka 2 menjadi 1 Minus 4 4 ini kan tidak ada T nya Langsung saja minus 0 ya Jika tidak ada fungsi T Maka langsung kita tulis 0 untuk turunan Maka nilai Alpha sama dengan 3T kuadrat Ditambah 4T Karena T pangkat 1 sama dengan T Kemudian untuk T sama dengan 3 sekon Maka nilai Alpha Sama dengan 3 T nya 3 sekon 3 kuadrat Ditambah 4 Dikali T T nya 3 Maka nilai Alpha Lihat sini ya Nilai Alpha sama dengan 3 Dikali 3 kuadrat 3 kuadrat berarti 9 ya Ditambah 4 kali 3 12 Alpha sama dengan 3 kali 9 27 ditambah 12 Alpha sama dengan 7 tambah 29 39 radian per sekon kuadrat Inilah jawabannya Untuk menentukan percepatan anguler Ya pada saat T 3 sekon Untuk fungsi dari kecepatan angulernya Ya jadi Omega ini adalah Kecepatan anguler Itu Omega Sedangkan percepatan angulernya Simbolnya Alpha Ini dibaca Alpha terima kasih